Zenfone 8 diperkuat dengan prosesor Snapdragon 888, salah satu prosesor terbaik pada masanya. Nah, dengan performa yang sangat kencang, dikhawatirkan baterainya akan boros. Karena itu, Zenfone memiliki fitur untuk mengatur performa yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Begini caranya. Masuk ke Settings, kemudian ketuk Baterai, lalu ketuk System Modes. Di situ ada beberapa opsi untuk mengatur performa. Opsi High Performance digunakan untuk memaksimalkan performa prosesor. Opsi Dynamic digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Opsi Durable dan Ultra Durable digunakan untuk penghematan baterai. Lalu Advanced, itu bisa kamu atur sendiri performanya sesuai dengan kebutuhan. Jika gambar roda gigi yang ada di sebelah kanan tiap-tiap opsi kamu ketuk, maka akan muncul lagi beberapa opsi yang bisa kamu atur dan kamu sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kamu. Jika kamu bermain game yang butuh performa, silakan pilih High Performance. Walau mungkin ya baterainya agak boros dan biasanya sedikit panas. Untuk kegunaan sehari-hari, pilih Dynamic. Sedangkan jika kamu ingin menghemat baterai, pilihlah Durable, bahkan Ultra Durable. Untuk opsi Dynamic, benchmark dengan AnTuTu menghasilkan angka 455.818. Sedangkan untuk opsi High Performance, hasil benchmark AnTuTu-nya adalah 655.200. Jadi memang terbukti ya, opsi ini bukan cuma tipu-tipu, tetapi benar-benar meningkatkan performanya. Oh, gitu doang. Hehehehe.